Intro Pasal 11 dari buku kejadian Ada pun seluruh bumi Satu bahasanya Dan satu lokatnya Maka Berangkatlah mereka Kesepah timur dan menjumpai Tanah datar Di tanah sinial Lalu Menetaplah mereka Di sana mereka berkata Seorang kepada yang lain Marilah kita membuat Batu batak Dan membakarnya Baik-baik Lalu batak itulah Dipakai mereka Sebagai batu Dan tergala-gala Sebagai tanah kuliah Juga kata mereka Marilah kita Hadirikan bagi kita Sebuah kota Dengan sebuah menara Yang puncaknya sampai ke langit Dan marilah kita Cari nama Supaya Kita Jangan Terserah ke seluruh bumi Lalu turunlah Tuhan Untuk melihat kota Dan menara Yang didirikan oleh Anak-anak manusia itu Dan ia berfirman Mereka ini Satu bangsa Dengan satu Bahasa Untuk semuanya Ini barulah Permulaan Usaha mereka Mulai dari sekarang Apapun juga Yang mereka Rencanakan Tidak ada yang Tidak akan dapat Berlaksana Baiklah Kita turun Dan mengacabal Laukan Disana Bahasa mereka Sehingga Mereka Tidak mengerti Lagi Bahasa Masing-masing Demikianlah Mereka Diserahkan Tuhan Dari situ Ke seluruh Bumi Dan mereka Berhenti Mendirikan Kota itu Itulah Sebabnya Sampai Sekarang Nama Kota itu Disebut Babel Karena Disitulah Dikacabal Laukan Tuhan Bahasa Seluruh Bumi Dan Dari situlah Mereka Diserahkan Tuhan Kau seluruh Bumi Inilah Keturunan Sam Setelah Sam Berumur 100 tahun Ia Memperanakan Arbaksad Dua tahun Setelah Khairbah Itu Sam Masih Hidup 500 Tahun Setelah Ia Memperanakan Arbaksad Dan Ia Memperanakan Anak-anak Lelaki Dan Perempuan Setelah Arbaksad Hidup 35 Tahun Ia Memperanakan Selah Arbaksad Masih hidup 403 Tahun Setelah Ia Memperanakan Selah Dan Ia Memperanakan Anak-anak Lelaki Dan Perempuan Setelah Selah Hidup 30 Tahun Ia Memperanakan Eber Selah Masih hidup 403 Tahun Setelah Ia Memperanakan Eber Dan Ia Memperanakan Anak-anak Lelaki Dan Perempuan Setelah Eber Hidup 34 Tahun Ia Memperanakan Pelek Eber Masih hidup 430 Tahun Setelah Ia Memperanakan Pelek Dan Ia Memperanakan Anak-anak Lelaki Dan Perempuan Setelah Pelek Hidup 30 Tahun Ia Memperanakan Rehu Pelek Masih hidup 290 Tahun Setelah Ia Memperanakan Rehu Dan Ia Memperanakan Anak-anak Lelaki Dan Perempuan Setelah Rehu Hidup 32 Tahun Ia Memperanakan Seru Rehu Masih hidup 207 Tahun Setelah Ia Memperanakan Seru Dan Ia Memperanakan Anak-anak Lelaki Dan Perempuan Setelah Seru Hidup 30 Tahun Ia Memperanakan Nahor Seru Masih hidup 200 Tahun Setelah Ia Memperanakan Nahor Dan Ia Memperanakan Anak-anak Lelaki Dan Perempuan Setelah Nahor Hidup 29 Tahun Ia Memperanakan Dera Nahor Masih hidup 119 Tahun Setelah Ia Memperanakan Dera Dan Ia Memperanakan Anak-anak Lelaki Dan Perempuan Setelah Dera Hidup 70 Tahun Ia Memperanakan Abrah Nahor Dan Arat Inilah Kedurunan Tera Tera Memperanakan Abram Nahor Dan Haran Dan Haran Memperanakan Julod Ketika Tera Ayahnya Masih hidup Matilah Haran Di negeri Kelahirannya Di Burkasti Abram Dan Nahor Kedua-duanya Kawin Nama Istri Abram Ialah Sarai Dan Nama Istri Nahor Ialah Milka Anak Haran Ayah Milka Dan Yisga Sarai Idumanul Tidak Mempunyai Anak Lalu Tera Membawa Abram Anaknya Serta Cucunya Lot Yaitu Anak Haran Dan Sarai Menantunya Istri Abram Anaknya Ia Berangkat Bersama-sama Dengan Mereka Dari Urkastif Untuk Pergi Ketanah Kanaan Lalu Sampailah Mereka Ke Haran Dan Menetap Disana Umur Tera Ada 205 Tahun Lalu Ia Mati Di Haran